Halo semuanya, kita akan coba untuk mengubah template dari WordPress. Nah, jadi selainnya sebuah CMS ya, jadi sudah pasti ada berbagai macam template yang bisa kita gunakan. Nah, yang cara paling mudah tentu saja kita harus login terlebih dahulu ke WP Admin terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini ada menu Appearance ya, jadi di Appearance ini kita bisa mengubah template-nya, kita klik Temps. Nah, ini adalah beberapa tema yang sudah tersedia di WordPress. Jika teman-teman ingin menambahkan template baru ya, bisa juga melalui Add New Teams. Nah, lalu bisa kita pilih tema-tema apa saja sih yang tersedia di repository WordPress. Jadi, ada dua cara ya teman-teman kalau ingin melakukan instalasi template. Jadi, yang pertama kita bisa menggunakan tema dari WordPress itu sendiri. Kita pilih saja beberapa tema yang kira-kira cocok sama yang kita inginkan. Nah, kita juga bisa melakukan upload template di sini. Jadi, kalau teman-teman punya template WordPress ya, jadi misalnya teman-teman beli template gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa melakukan upload template melalui ini. Upload times, lalu choose file. Nah, yang perlu dipastikan adalah formatnya yaitu zip. Jadi, tema yang ter-upload itu nanti adalah zip. Dan nanti otomatis akan ter-extract sendiri oleh WordPress-nya. Nah, sebelum kali ini kita akan coba untuk tema yang sudah ada di WordPress sendiri. Jadi, kita tidak perlu susah-susah lagi ya. Kita pilih saja beberapa tema. Oke, sepertinya ini cukup. Bagus ya. Jadi, kita bisa cek dulu review-nya minimalis. Cukup menarik ya. Lalu, oke. Coba kita install. Nah, jika sudah, maka langsung bisa kita activate. Jadi, ketika kita menekan tombol activate ini, maka otomatis temanya akan terpakai oleh website kita. Nah, langsung saja coba kita lihat ya. Hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi, tema kita sudah berubah ya. Seperti ini. Nah, yang perlu dingin juga ya. Jadi, di tiap template itu pasti punya yang namanya customize. Jadi, di customize ini kita bisa mengubah ya sesuai dengan apa saja yang ada di template tersebut. Seperti contoh, site identity. Nah, ini bisa kita ubah logonya. Lalu, titelnya. Set icon-nya. Itu bisa kita ubah. Lalu, selanjutnya. Font. Font juga bisa kita ubah ya. Sesuai dengan keinginan kita. Misal, open sense. Nah, ini otomatis akan terpreview di sebelah kiri. Nah, heading juga bisa kita ubah. Headingnya pakai apa. Lalu, header image juga bisa kita ubah ya. Sesuai dengan keinginan kita. Lalu, ada juga background image. Nanti jadi background image-nya akan berubah. Lalu, menu juga bisa nanti kita lebih detail ya. Menu di satu video pembahasan sendiri. Lalu, ada juga widget ya. Widget ini. Nah, kalau di template ini ada 4 pilihan widget ya. 4 pilihan posisi widget. Jadi, yang pertama itu sidebar. Sidebar itu biasanya di sebelah kanan ini. Jadi, kita bisa merubahnya di sini. Misalnya, kita tambahkan lagi. Add a widget. Misal, kita tambahkan archive ya. Jadi, kita mau nambahkan archive. Oh, sudah ada ternyata archive ya. Oke, kita delete dulu. Nah, ini. Bebas ya, teman-teman bisa masukkan. Nah, ini kategori mungkin ya. Nah, kategori. Oh, sudah ada juga ya. Oke. Jadi, ya. Seperti itu. Kita bisa menambahkan. Bahkan custom HTML pun juga bisa. Lalu, ada juga di footer ya. Jadi, teman-teman bisa juga menambahkan widget di footer ya. Misal, kita tambahkan kalender. Nah, nanti akan ada kalender di sebelah kiri ya. Di footer 1. Misal, kita kasih nama kalender. Lalu, klik done. Lalu, di footer 2, kita mau... Apa ya, enaknya ya. Misal, author ya. Kita ingin menambahkan about us di sini. Lalu, saya adalah Helmy. Saya seorang blogger. Bisa juga tanda tangan. Lalu, bisa juga kita masukkan malaman Facebook. Twitter juga bisa. Lalu, Instagram juga bisa. Instagram.com slash Oke. Oke, misalnya udah udah cukup. Lalu, di footer 3, saya pengen nambahkan recent post aja. Nah, ini jadi kita akan menampilkan tulisan-tulisan terbaru di sebelah footer ya. Oke, jika sudah. Lalu, bisa juga homepage setting. Nah, ini homepage setting ini bisa kita pilih ya. Sebuah static page atau real latest post. Kalau real latest post, maka otomatis yang akan nampil di depan sini adalah post-post terbaru. Sedangkan kalau misalnya static page itu, kita bisa menentukan kira-kira yang nama depan sini nanti ada page apa ya. Misalnya, page perkenalan gitu ya. Sebelum masuk ke sini, kita juga bisa menambahkannya di sini. Jadi, static page. Nanti kita pilih aja page mana yang akan jadi halaman utama. Lalu, kita juga bisa menambahkan CSS sendiri di sini. Jika teman-teman sudah bisa ngoding CSS, kita bisa menambahkannya di sini. Oke, secara sederhana mungkin cukup seperti itu ya. Jadi, teman-teman mungkin jika kesulitan, langsung aja klik appearance, lalu klik themes. Lalu, di themes ini, kita klik add new themes. Lalu, kita bisa pilih langsung temanya sesuai dengan keinginan kita. Lalu, jika sudah, klik install. Nanti akan bisa diaktifit. Nah, seperti ini. Ini adalah beberapa tema yang bisa kita aktifit. Nah, ketika klik tombol aktifit, maka otomatis blog kita atau website kita akan mengimplementasikan tema tersebut. Oke, sekian untuk penjelasan tema kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.